oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel lo tv pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara cari formasi untuk P3K tahun 2024 ini misalnya teman-teman tulis saja jenjang pendidikan teman-teman ya misalnya adalah SLTA kemudian program studinya misalnya SLTA SLTA juga kemudian instansinya pilih saja ya mau dimana kemudian teman-teman cari mau yang formasi apa misalnya teman-teman jenis pendidikannya S1 atau program studinya misalnya mau manajemen atau apa silahkan dipilih instansinya misalnya dari pemerintah kebupaten mana mau yang P3K kesehatan atau guru nah kalau sudah teman-teman klik cari nanti kalau ada disini akan muncul ya jabatannya itu apa instansinya itu dari mana kemudian unit kerjanya teman-teman nanti ditempatkan di mana gitu ada ini kemudian formasinya ini untuk P3 teknis khusus kemudian kalau disabilitas itu tidak ya penghasilannya ini kira-kira 2,5 sampai 2,9 juta jumlah kebutuhannya itu 33 orang nah ini ya disini lengkap P3K teknis khusus kurang jabatannya ini ngapain keahliannya ini yang diharapkan ngapain ya persyaratan administrasinya ini lengkap kalau teman-teman berminat klik daftar disini oke demikian tutorial dari saya cara mencari formasi lowongan di SSC ASN tahun 2024 untuk P3K bilaik kovid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh